Ini ada dua macam orang hamil ini, tidak puasanya itu ada dua sebab Ketika orang hamil ini puasanya itu sebab pertama dengan sebab kedua nanti akan berbeda Ini pembahasannya ada di berikutnya, tapi gak apa-apa dicuplik dulu Ketika ada orang hamil, kemudian dia tidak puasa itu karena memang dirinya tidak kuat Bukan karena takut janenya rusak atau janenya meninggal Tapi karena takut dirinya yang rusak atau dirinya yang tidak kuat Atau takut dirinya kalau kuasa nanti jadi lemes-lemes kemudian terus dia meninggal Kalau ketakutannya seperti itu, maka itu hukumnya seperti orang yang sakit Jadi kalau yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wa ad-din Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajuma'in Rabbi syrahli sadri Wa yasiri amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafkawu qawli Wa qala'allahu ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bapak ibu hadirin jamaah solat subuh Masjid al-salam yang dirahmati Allah Alhamdulillah Solat subuh telah usai kita lakukan Selanjutnya kita sama-sama Mengaji dan mengkaji Apa yang telah disampaikan oleh ulama terdahulu Kali ini karena di bulan Ramadan Kita membahas tentang puasa Yang kita bahas kali ini adalah Kitabusiam Di dalam karya ulama itu biasanya Di atas itu ada tulisan kitabun Di bawah kitabun itu biasanya nanti ada namanya Aslun atau ada namanya Apa namanya faslun Nah udah di bawah faslun Ada namanya itu fara'un Tapi sebelum faslun itu biasanya ada babun Jadi kitabun, babun, faslun, fara'un Itu semuanya adalah penjelasan-penjelasan Di dalam Biasanya kitab yang disusun oleh para ulama Kali ini kita membahas kitabusiam Bismillahirrahmanirrahim Saumu syahri ramadhana Ruknun min arkanil islami Puasa bulan Ramadan Itu adalah merupakan salah satu rukun Dari rukun islam Rukun itu adalah suatu perbuatan Yang dilakukan di dalam perbuatan itu Itu namanya rukun Beda dengan syarat Syarat itu adalah suatu perbuatan Yang dilakukan tapi di luar dari pekerjaan itu Itu namanya syarat Itu bedanya antara syarat dengan rukun Wa fardun min furu dihar Puasa Ramadan itu Pelaksanaannya adalah fardu Atau wajib Harus dilakukan oleh setiap orang muslim Apa landasanya Waddalilu alaihi maruya ibnu umar radhiallahu'an Dalilnya adalah yang diriwatkan oleh ibnu umar Ibnu umar itu adalah anaknya Umar bin Khotob Siapa Umar bin Khotob? Umar bin Khotob itu adalah sahabat nabi Sahabat nabi yang pertama sekali Mengawali namanya Sholat terawah berjamaah Zaman nabi tidak ada Sholat terawah berjamaah Yang ada Malam-malam tengah malam itu Nabi pergi ke masjid Kemudian Begitu nabi pergi ke masjid Yang lainnya sahabat-sahabat lain tahu Ikut Nabi sholat dia ikut sholat Tapi gak berjamaah Gak berjamaah itu Maka sholat terawah berjamaah itu Pertama sekali Diawali Dimulai Itu adalah pada masa Umar bin Khotob Lalu siapa imamnya? Apa Umar bin Khotob? Bukan Siapa imamnya? Imamnya namanya Ubay bin Ka'ab Jadi Ubay bin Ka'ab itu Terawahnya adalah 20 rekaat Ubay bin Ka'ab Tapi ada masjid namanya Ubay bin Ka'ab Terawahnya cuma 8 rekaat Namanya Ubay bin Ka'ab Dimana itu? VLK 8 rekaat Dan yang Terawah itu Gak mau ikut terawah Dengan yang lainnya Gak mau ngumpul dengan Yang lainnya Katanya Ahlu Sunnah Tapi gak wal jamaah Nah kalau kita kan Ahlu Sunnah wal jamaah Ngumpul dengan siapapun Boleh kita Ngumpul dengan siapapun Jadi Namanya wal jamaah Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab adalah Orang yang pertama sekali Mengimami dari Kaum bapak-bapak Untuk sholat terawah Dan jumlah terawahnya Adalah 20 rekaat Berdasarkan Ijumat kesepakatan Ulama pada saat itu Termasuk Umar bin Khotab R.A Tetapi yang menjadikan Sholat terawah ini 20 rekaat Atau sholat terawah ini Diatakan secara berjamaah Adalah atas perintah Umar bin Khotab R.A Dan Umar bin Khotab Itu mempunyai seorang anak Namanya Ibnu Umar Ibnu Umar itu artinya Anaknya Umar bin Khotab Dan ini termasuk sahabat Kenapa? Karena hidup di masa Nabi S.A.W Dan pernah belajar kepada Nabi S.A.W Rasulullah S.A.W Kala bersabda Gunial Islam Mu'ala Khomsin Islam itu dibangun Di atas Lima pilar Syahadatu Alla Ilaha Illallah Yang pertama Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Ini tanda Kalau seseorang Telah masuk Islam Syahadatu Alla Ilaha Illallah Itu Tanda Baru Masuk Islam Tapi kalau sudah Masuk Islam Tidak sekali Mengucapkan Dua kalimat Syahadat itu Kalau sudah masuk Islam Minimal Sembilan kali Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Itu Minimal itu Tidak boleh Delapan kali Kapan itu? Subuh Waktu tahiyat akhir Ada syahadat Duhur Dua Tahiyat akhir Sama tahiyat awal Kemudian Ashar dua Tahiyat akhir Tahiyat awal Maghrib dua Tahiyat akhir Tahiyat awal Kemudian Ishak dua Tahiyat akhir Tahiyat awal Berarti Kalau sudah Islam Minimal Itu Sembilan kali Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Sehari Semalam Kalau kurang Itu Diragukan Keislamannya Itu Masa Cuma Satu kali Bahkan Seminggu Cuma sekali Mengucapkan Dua kalimat Masyadat Kapan Waktu Sholat Jumat Iya Sholat itu Bukan Bukan Seminggu Sekali Tapi Sehari Lima Kali Bukan Seminggu Sekali Apalagi Lima Kali Sehari Itu Masalah Sama sekali Yang pertama Adalah Mengucapkan Dua kalimat Kalimat Syahadat Yang kedua Mendirikan Sholat Berikutnya Adalah Membayar Zakat Bagi Yang Telah Mampu Membayar Zakat Maksudnya Itu Adalah Punya Uang Punya Harta Sudah Masuk Haul Dan Nisop Haul Itu Cukup Satu Putaran Bisa Satu Tahun Bisa Satu Kali Panen Dan Juga Nisop Nisop Itu Adalah Ukuran Jakat Ukuran Jakat Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Bisa Berbeda Jakat Sapi Berbeda Dengan Jakat Kambing Kemudian Jakat Emas Itu Berbeda Lagi Dengan Jakat Kambing Jakat Uang Berbeda Lagi Dengan Jakat Sapi Dan Seterusnya Wal Haji Kemudian Rukun Islam Yang Keempat Adalah Nunaikan Ibadah Haji Tapi Dengan Sarat Manis Tato'a Ilaihi Sabila Andaikan Saja Haji Itu Wajib Tanpa Sarat Maka Banyak Diantara Kita Yang Nggak Mampu Nunaikan Ibadah Haji Islam Tidak Sempurna Kenapa Karena Namanya Rukun Kalau Salah Satu Ditinggal Maka Perbuatan Itu Atau Pekerjaan Itu Tidak Akan Sempurna Rumah Kalau Harusnya Tiangnya Empat Tapi Cuma Ada Tiga Tiangnya Maka Rumah Itu Tidak Kokoh Tetapi Kalau Tiangnya Empat Diisi Empat Maka Akan Menjadi Kokoh Rukun Islam Ada Lima Kemudian Lima Lima Itu Dikerjakan Maka Islam Akan Menjadi Kokoh Andekan Saja Seperti Itu Wajib Naik Haji Tanpa Syarat Maka Banyak Diantara Kita Yang Tidak Kokoh Kenapa Karena Ada Satu Yang Tidak Terpenuhi Yaitu Nunaikan Ibadah Haji Sementara Ibadah Haji Itu Bagi Yang Mampu Kalau Tidak Mampu Tidak Wajib Itulah Allah Subhanahu Wata'ala Melalui Rasulullah Senangnya Adalah Meringankan Ibadah Kita Bukan Menyulitkan Ibadah Kita Dan Puasa Di Bulan Ramadan Puasa Di Bulan Ramadan Ini Berbeda Dengan Haji Kalau Haji Bagi Yang Mampu Tapi Puasa Di Bulan Ramadan Itu Adalah Wajib Bagi Setiap Orang Kecuali Nanti Ada Beberapa Yang Dijelaskan Pada Berikutnya Faslun Fasl Waya Tahad Tamu Wujub Dalika Alakuli Muslimin Melaksanakan Puasa Di Bulan Ramadan Itu Adalah Wajib Bagi Siapa Setiap Orang Muslim Tidak Hanya Orang Mu'min Tapi Kalau Sudah Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat Maka Dia Wajib Menjalankan Ibadah Puasa Di Bulan Ramadan Tapi Apa Cukup Muslim Tidak Muslim Masih Ada Salat Lagi Balikin Kul Muslimin Balikin Setiap Muslim Yang Balik Balik Itu Artinya Dia Telah Sampai Umurnya Cukup Umur Kalau Umurnya Belum Cukup Tidak Wajib Dia Melakukan Puasa Di Bulan Ramadan Umpamanya Masih Dua Tahun Umurnya Tidak Wajib Puasa Jadi Jangan Nanti Lihat Jujuhnya Umur Dua Tahun Suruh Puasa Jangan Karena Dia Belum Balik Lalu Kapan Baliknya Masing-masing Itu Berbeda Baliknya Laki-laki Berbeda Baliknya Dengan Perempuan Tapi Rata-rata Kesepakatan Ulama Imam Syafi'i Menyebutkan Balik Itu Adalah Ketika Sudah Umur 15 Tahun Kalau Perempuan Umur 15 Tahun Belum Datang Bulan Maka 15 Tahun Itulah Baliknya Kalau Umur 7 Tahun Sudah Datang Bulan Maka Itu Bukan Datang Bulan Namanya Itu Adalah Darah Rusak Maka Tidak Masuk Pada Balik Lalu Kapan Ukurannya Ukurannya Adalah 9 Tahun Landasannya Apa Landasannya Adalah Penelitian Imam Syafi'i Pada Ibu-ibu Dan Perempuan Yang Berada Di Suku Tihamah Di Daerah Tihamah Di Situ Setelah Diteliti Oleh Imam Syafi'i Ternyata Yang Paling Cepat Untuk Datang Bulan Dari Seorang Perempuan Itu Adalah Umur 9 Tahun Maka Kesimpulannya Kalau Masih 8 Tahun Atau 7 Tahun Keluar Darah Itu Bukan Darah Het Tetapi Itu Namanya Darah Rusak Darah Yang Sebelum Waktunya Keluar Maka Yang Seperti Itu Dia Belum Balik Setelah Balik Sarat Berikutnya Adalah Akil Berakal Artinya Akalnya Sempurna Walaupun Usianya Sudah Balik Umpamanya Usianya Sudah 24 Tahun Tapi Kalau Akalnya Belum Sempurna Ditanya 10 Tambah 5 Berapa Itu Tidak Tahu Maka Orang Yang Seperti Itu Belum Wajib Menjalankan Puasa Belum Ada Orang Umurnya 24 Tahun Kalau Kerja Bukan Main Kuatnya Tapi Kerja Dari Pagi Sampai Sore Dikasih Uang Satu Lembar 100 Ribu Itu Tidak Mau Tapi Kalau Dikasih Lima Lembar 2 Ribuan Mau Dikasih Uang Satu Lembar 100 Ribu Warna Merah Itu Tidak Mau Dia Tidak Kenal Dengan Uang Itu Yang Dia Kenal Adalah Uang 2000 Jadi Kalau Dikasih Lima Itu Udah Seneng Bukan Main Itu Yang Seperti Ini Orang Yang Seperti Belum Akil Dan Dia Kerja Kalau Belum Selesai Apa Yang Dikerjakan Tidak Pernah Berhenti Dia Umpamanya Suruh Mindai Batu Batah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Kalau Belum Habis Batu Batah Itu Tidak Kemudian Kalau Laper Nanti Makanya Harus Ayam Itu Kerjanya Tidak Berhenti Berhenti Kalau Yang Seperti Itu Namanya Belum Akil Belum Bisa Membedakan Mana Duit 2000 Mana Duit 100 Yang Penting Banyak 2000 Asal Lima Lebih Bagus Daripada 100 Ribu Cuman Satu Dia Milih Yang Lima Daripada Yang Satu Pinter Ya Banyak Lima Daripada Satu Tapi Nilai Dia Setelah Akil Tahir Wajib Menjalankan Ibadah Puasa Seorang Muslim Yang Balik Akil Dan Tahir Tahir Itu Suci Dan Ini Hanya Khusus Untuk Ibu Ibu Kalau Ibu Ibu Ini Datang Bulan Maka Tidak Wajib Menjalankan Puasa Pada Saat Itu Tapi Dengan Sarat Dibayar Di Hari Yang Lain Aisyah Radul Menyampaikan Untuk Umir Tu Bikodok Ishaumi Walas Solati Aku Diberintahkan Untuk Mengkodok Puasa Tapi Tidak Diseru Untuk Mengkodok Solat Jadi Kalau Ibu Datang Bulan Solat Tidak Usah Dikodok Tetapi Kalau Puasa Harus Dikodok Sarat Berikutnya Adalah Kodirin Sarat Yang Kelima Kodirin Mampu Kalau Tidak Mampu Boleh Tidak Puasa Kalau Tidak Mampu Tidak Mampu Ini Biasanya Ada Dua Alasan Yang Pertama Adalah Karena Masih Kecil Masih Anak Anak Kemudian Yang Kedua Bisa Jadi Alasannya Kalau Tidak Sakit Tidak 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 Bahkan Ada Satu Pendapat Bahasanya Kalau Ada Orang Bekerja Dan Kerjanya Itu Sangat Berat Kalau Dia Puasa Tidak Mampu Dia Kerja Maka Boleh Berbuka Puasanya Itu Untuk Kerja Itu Tapi Dengan Sarat Diganti Di Hari Yang Lain Sarat Kena Mukimun Orang Puasa Itu Adalah Orang Yang Mukim Tinggal Di Tempat Itu Tidak Dalam Perjalanan Kalau Dalam Perjalanan Itu Ada Dua Pilihan Boleh Puasa Boleh Tidak Puasa Umpamanya Bapak Ibu Mau Pergi Ke Padang Sudah Niat Pergi Ke Padang Maka Begitu Niat Pergi Ke Padang Batalkan Puasa Tidak Jadi Puasa Kemudian Sampai Di Padang Baru Nanti Berpuasa Di Sana Atau Musafir Itu Ada Yang Berpendapat Itu Tiga Hari Selama Tiga Hari Itu Tidak Usah Puasa Ada Juga Berpendapat Musafir Itu Selama Belum Pulang Sampai Ke Rumah Itu Namanya Masih Musafir Maka Selama Itu Boleh Tidak Puasa Tapi Ingat Puasa Itu Lebih Bagus Bila Kau Mengetahui Itu Disebutkan Di Dalam Al-Quran Jadi Puasa Ini Wajib Itu Adalah Pertama Bagi Orang Muslim Yang Kedua Muslim Akil Ketika Muslim Balik Muslim Tohir Muslim Qadir Dan Mukim Jadi Enam Sarat Ini Harus Berkumpul Jadi Satu Baru Wajib Puasa Muslim Yang Balik Akil Tohir Qadir Mukim Itu Wajib Berpuasa Jadi Bapak Ibu Sekarang Ini Wajib Berpuasa Karena Kita Semuanya Mukim Mukim Itu Tidak Sedang Dalam Perjalanan Dan Ibu Ibu Juga Ini Wajib Berpuasa Karena Tidak Sedang Datang Bulan Kalau Sedang Datang Bulan Saya Yakin Tidak Duduk Di Masjid Ini Untuk Salat Subuh Masa Iya Datang Bulan Salat Subuh Jadi Yang Duduk Di Masjid Ini Yang Ibu Ibu Wajib Puasa Lalu Bagaimana Kalau Seandainya Dia Tidak Muslim Kalau Kafir Asli Kafir Asli Itu Bukan Kafir Kawi Kan Ada Kawi Ada Asli Kalau Asli Itu Maksudnya Dari Lahir Itu Sudah Kafir Bapaknya Sudah Kafir Ibunya Kafir Maka Lahirlah Anak Kafir Bapaknya Islam Ibunya Islam Maka Lahirlah Anak Islam Tidak Usah Ngucapkan Dua Kalimah Sahadat Sudah Langsung Islam Kenapa Karena Bapak Ibunya Sudah Ngucapkan Dua Kalimah Sahadat Tapi Kalau Bapak Ibunya Belum Ngucapkan Dua Kalimah Sahadat Ibunya Kafir Bapaknya Kafir Lahir Anak Yang Kafir Juga Nah Kalau Kafir Ini adalah Kafir Asli Maksudnya Dari Lahir Perintah Menjalankan Puasa Itu Tidak Tertuju Kepada Orang Seperti Itu Dalam Keadaan Kafir Ketika Dia Masih Kafir Perintah Sholat Perintah Puasa Itu Tidak Mengenah Pada Dirinya Dia Tidak Terkena Perintah Itu Tidak Ayat Tidak 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 Tercut Tuju Kepada Orang Kafir Asli Ini Kenapa Lian 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 Nahu Layasih Humin Kalaupun Orang Kafir Itu Puasa Maka Puasanya Tidak Sah Ada Orang Orang Hindu Datang Ustaz Aku Pengen Puasa Boleh Enggak Boleh Saya Jawab Begitu Tapi Puasanya Tidak Sah Kenapa Sarat Puasa Itu Harus Muslim Bukan Hindu Agamanya Masih Hindu Tidak Sah Puasa Untuk Puasa Orang Muslim Beda Dengan Puasanya Orang Hindu Sendiri Ya Dia Sah Kalau Menurut Agamanya Tapi Kalau Menurut Islam Tidak Sah Kenapa Sarat Untuk Berpuasa Adalah Dia Harus Muslim Oleh Karena Itu Perintah Puasa Itu Tidak Untuk Orang Kafir Kalau Seandainya Dia Maksakan Diri Untuk Puasa Seperti Orang Islam Di Bulan Ramadan Maka Puasanya Tidak Sah Wain Aslama Tetapi Kalau Orang Kafir Tadi Itu Telah Masuk Islam Puasa Yang Sebelumnya Yang Tidak Dilakukan Sebelumnya Itu Tidak Wajib Kodok Ada Orang Masuk Islam Umur 30 Tahun Masih Muda Ada Orang Masuk Islam Umur 50 Tahun Lalu Bagaimana Puasa Puasanya 50 Tahun Sampai Waktu Dia Balik Dulu Dari Balik Sampai 50 Tahun Itu Apa Harus Dibayar Di Dalam Penjelasan Ini Kalau Dia Masuk Islam Maka Puasa Puasa Yang Dulu Solat Solat Yang Dulu Itu Tidak Perlu Dikodok Tidak Usah Dibayar Dengan Apapun Begitu Dia Ucapkan Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wasyadu Maka Orang Itu Bersih Suci Seperti Kertas Kutih Tidak Punya Dosa Jadi Kalau Orang Baru Masuk Islam Itu Bersih Suci Tidak Punya Dosa Beda Kalau Masuk Islam Itu Masuk Islam Ice Masuk Islam Pura Pura Setelah Dia Di Islamkan Terus Minta Duit Hongkos Pulang Katanya Datang Ke Masjid Pak Pengurus Masjid Bisa Nggak Islamkan Aku Bisa Sudah Di Islamkan Pak Pengurus Masjid Bisa Nggak Memberi Aku Angkos Pulang Akhirnya Dikasilah 50.000 Besoknya Kemajin Satu Lagi Pak Pengurus Masjid Bisa Nggak Islamkan Aku Sudah Di Islamkan Minta Duit Lagi Untuk Angkos Pulang Katanya Itu Namanya Menipu Itu Yang Disitu Dengan Orang Munafik Itu Seperti Itu Orang Munafik Kenapa Perbuatannya Tidak Sesuai Dengan Hatinya Lohirnya Tidak Sama Dengan Batinya Batinya Berselisih Dengan Dengan Lohirnya Maka Orang Kafir Yang Asli Yang Benar Benar Kafir Ketika Dia Masuk Islam Maka Bersih Suci Tidak Ada Dosa Baginya Karena Allah Sampaikan Seperti Itu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Katakan Wahai Muhammad Kepada Orang-orang Yang Telah Kafir Itu Kalau Dia Berhenti Dari Kekafirannya Niscaya Allah Akan Mengampuni Dosa-dosanya Yang Telah Lalu Dosa-dosanya Seberapa Banyak Pun Dosa Berjudi Dosa Berzina Dosa Apa Saja Dosa Membunuh Semuanya Diampuni Oleh Allah Ketika Dia Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat Asyadu Alla Ilaha Illallah Wasyadu Annam Muhammad Rasulullah Ini Kenapa kok Allah Hapuskan Dosa-dosanya Tidak Usah Mengkodok Puasanya Tidak Usah Mengkodok Sholatnya Kenapa Karena Kalau Seandainya Wajib Kodok Puasa Yang Tidak Dilakukan Sebelum Dia Masuk Islam Itu Maka Itu Pasti Akan Memberatkan Kalau 50 Tahun Masuk Islam Berarti 50 Dikurangi 15 Berapa Itu 35 35 35 35 Tahun Itu Berarti 35 Kali 30 Berapa Lama Itu Harus Bayar Puasa 35 Kali 30 Waduh 900 900 Hali Lebih Itu Harus Bayar Puasa Berat Kayak Gitu Kalau Seandainya Diwajibkan Membayar Puasa Yang Sebelum Sebelumnya Itu Maka Tangfir Anil Islam Nisaya Dia Lali Dari Islam Tidak Jadi Dia Masuk Islam Berat Masuk Islam Ternyata Berat Banyak Apa Namanya Warisan Warisan Hutang Yang Harus Diselesaikan Gak Jadi Dia Masuk Islam Wain Kana Murta Dan Tapi Kalau Islam Yang Tidak Asli Islam Kawi Maksudnya Adalah Orang Murta Orang Murta Tadinya Islam Seperti Pendeta Saifuddin Itu Itu Kan Tadinya Islam Begitu Ditengok Jadi Pendeta Itu Duitnya Banyak Karena Kabarnya Pendeta Itu Penghasilannya Adalah Sejumlah Jamaahnya Jamaahnya Itu Harus Menyetor 10% Dari Penghasilannya Maka Beruntung Pendeta Kalau memiliki Jamaahnya Semuanya Dokter Atau Semuanya Pengusaha Banyak Kabarnya Begitu Katanya Nah Maka Tergiurlah Si Saifuddin Ini Masuk Kedalam Agama Kristen Kemudian Terus Jadi Pendeta Maka Yang Seperti Itu Itu Namanya Murta Kalau Murta Yang Seperti Itu Perintah Puasa Itu Tidak Ditujukan Kepada Orang Yang Murta Itu Tadi Kenapa Tidak Ditujukan Kepada Orang Yang Murta Murta Orang Murta Itu Berpuasa Maka Puasanya Tidak Sah Ibaratnya Seperti Orang Sholat Sedang Hed Maka Tidak Sah Sholat Dalam Keadaan Hed Wajib Dia Masih Menjalankan Puasa Masih Wajib Tapi Terhalang Karena Adanya Hed Seperti Murta Begitu Wajib Dia Puasa Di Bulan Ramadhan Tapi Tidak Boleh Puasa Di Bulan Ramadhan Karena Terhalang Murtad Itu Tadi Maka Orang Yang Murtad Tetap Wajib Menjalankan Puasa Tapi Pada Saat Dia Sudah Masuk Islam Kembali Pada Saat Murtad Dia Walaupun Wajib Tapi Tidak Bisa Menjalankan Puasa Seperti Sholat Wajib Tapi Ketika Ibu Datang Bulan Tidak Bisa Menjalankan Sholat Kenapa Karena Terhalang Oleh Hed Itu Tadi Sama Dengan Ini Murtad Murtad Ini Sesungguhnya Masih Menggendong Kewajiban Berkuasa Akan Tetapi Tidak Bisa Dia Menjalankan Puasa Kenapa Karena Dia Murtad Kalau Dia Memaksakan Puasa Pada Saat Dia Murtad Itu Supaya Nanti Maksudnya Kalau Masuk Islam Tidak Perlu Bayar Lagi Begitu Puasanya Tidak Sah Kenapa Karena Masih Dalam Keadaan Murtad Kalau Orang Murtad Tadi Masuk Islam Maka Puasa Yang Ditinggalkan Wajib Dikodok Berapa Tahun Dia Murtad 10 Tahun Maka 10 Kali 30 300 Hari Dia Harus Bayar Puasa Itu 300 Hari Bayangkan 300 Hari 300 Hari Berapa Hampir Setahun Itu Kalau 10 Tahun Makanya Tidak 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 Murtad Nanti Kalau Sudah Menyesal Sudah Bosan Dengan Murtad Kembali Ke Islam Gendong Mutang Itu Jadi Orang Kalau Murtad Telah Masuk Islam Wajib Membayar Atau Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Fihalil Kufri Pada Saat Dia Kafir Tadi Murtad Itu Tadi Karena Itu Orang Yang Murtad Wajib Membayar Puasanya Ketika Dia Telah Masuk Islam Sejumlah Hari Yang Ditinggalkannya Karena Dia Dulu Telah Masuk Islam Maka Wajib Tetap Untuk Memikul Tugas Tugas Yang Diberikan Oleh Islam Tidak Gugur Kewajiban Itu Karena Kemurtad Jadi Walaupun Dia Murtad Kewajiban Puasa Itu Masih Tetap Melekat Padanya Tapi Tidak Bisa Dilaksanakan Pada Saat Murtad Seperti Ibu Mau Sholat Tapi Had Wajib Sholat Itu Tapi Karena Datang Bulan Maka Jadi Tidak Bisa Melakukan Sholat Wajib Puasa Atas Orang Murtad Tadi Akan Tetapi Dia Tidak Bisa Puasa Karena Masih Murtad Kalau Nanti Sudah Masuk Islam Maka Dia Wajib Membayar Seluruh Puasa Yang Ditinggalkannya Masya Allah Kalau sampai 30 tahun Dia Murtad Itu Kira-kira Berapa Bayarnya Itu 30 Kali 30 Ya 30 Kali 30 900 Itu 900 Hari Taruh Satu Ramadhan Itu Ditembak Rata 30 Karena Tidak ada Ramadhan 31 Tidak ada Ramadhan 29 Kalau 39 30 Kalau Saabannya 30 Berarti Ramadhan 29 Kalau Saabannya 29 Ramadhan 30 Biasanya Seperti Itu Kalau 30 Kali 30 Tahun Masya Allah 900 Hari Dia harus Nyicil Puasa Itu Bisa Jadi Selama 3 Tahun Dia Puasa Terus Selama 3 Tahun Dan Itu Masih Kepotong Ramadhan Itu 3 Tahun Itu Karena Ramadhan Saat Itu Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Harinya Diramati Allah Barangkali Itu Saja Dulu Yang Bisa Sampaikan Untuk Subuh Ini Pembahasan Baru Pada Fasal Yang Pertama Tentang Orang Yang Wajib Berpuasa Yaitu Saratnya Adalah 6 Pertama Muslim Kedua Balik Ketiga Akhil Keempat Tohir 5 Kadir Dan 6 Mukim Dan Orang Kafir Itu Tidak Wajib Berpuasa Tapi Kalau Sudah Masuk Islam Baru Dia Wajib Puasa Dengan Tidak Membayar Puasa Yang Tidak Dilakukan Sebelum Dia Masuk Islam Berbeda Dengan Orang Kafir Orang Murtad Orang Murtad Itu Dia Ketika Dia Murtad Tidak Sah Puasanya Tetapi Ketika Dia Telah Masuk Islam Wajib Membayar Puasanya Yang Ditinggalkan Selama Dia Murtad Barangkali Itu Saja Dulu Kalau Ada Yang Bertanya Dipersilahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dulu Yama Di Bersama Pentunya Tidak Ingin Tanya Pak Ini Tilah Abang Untuk Ramadhan Ini Bintu Surga Bintu Bintu Lelakah Terbuka Dara Setan Setan Lenggu Ini Merupakan Terbuka Allah Allah Ilah Ini Setan Ya Hai setan-setan yang dulu tadi kenyataan berpakaian masih ada yang mengganggu manuslim contoh di rumah sahur kepasaran apa makan itu pasti setan tidak dikelembu Waalaikumsalam diulang pertanyaan itu kan memang ketika Ramadan itu Allah berfirman kepada malaikat Ritwan ya Ritwan iftah abuwa baljannah wahai Ritwan buka pintu surga kemudian Allah berfirman kepada malaikat malik ya malik aglik abuwa banar tutup pintu neraka kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril ya Jibril sofit murdata syayatin belenggu setan-setan itu setan-setan yang durhaka itu loh tapi kok ternyata masih ada yang seperti itu itu gimana apa ujul apa gimana itu apa lepas setanya itu waktu di belenggu padahal Allah sampaikan kepada malaikat Jibril itu disitu dikatakan dan dan dikatakan dikatakan kalau begitu karena setan itu adalah karena gelar pengganggu kalau dia tidak mengganggu tidak dikatakan setan namanya setan itu suka mengganggu tapi kalau gak diganggu itu gak asik kadang-kadang lebih asik kan diganggu kadang-kadang ada ibu menggangguin kawannya sebetulnya itu sebetulnya setan juga itu karena mengganggu nah lagi ya lagi ini pinggangnya di sentil itu mengganggu dan di arahan disebutkan yang mengganggu itu adalah minal jinnati wanas dari jenis jinn dan jenis manusia kalau seandainya jinn itu di apa diikat terus dilempar ke dasar laut itu biasanya masih hidup ya karena jinn itu umurnya panjang sampai akhir dunia ini artinya sampai hari yang mat tapi kalau yang mengganggu itu dari jenis manusia diikat seperti itu kaki diikat tangan diikat lempar ke dasar laut mati gak ada lagi yang ganggu kenapa? karena manusia itu butuh pernapasan dengan oksigen kalau jinn kan tidak kalau seandainya jinn itu perlu oksigen dimasukkan dalam botol mati dan ditutup di botol jadi ada yang namanya jinn itu apa setan itu dari jenis manusia ada dari jenis jinn ya itu tadi yang jenis-jenis manusia itu tadi kadang-kadang Ramadan-Ramadhan kayak gini ini memang banyak sekali gangguan banyak sekali gangguan apalagi pas lagi berhenti di simpang lampu gitu kita sudah berniat sudah ngambil air utuh gitu eh tidak tahunya di depan kita ini pas dari belakang nyelonong cu depan kita mana pakai baju yukensi terus telahnya sangat pendek jadi nampakkan paha paha yang halus gitu iya terpaksa juga harus iya iya terpaksa juga harus terlihat gitu iya iya Masya Allah oh dilihat haram gak dilihat jarang-jarang ada jadi yang seperti itu Al-Ula Laka wassani Alaika Al-Ula Laka wassani Alaika kata imam Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin Abi Talib yang pertama itu adalah rezikimu yang kedua itu dosa buatmu jadi artinya begitu melihat gak sengaja itu rezeki tapi kalau terus wah kok enak lama nih gak gak berkedip-kedip gitu nah itu itu sudah dosa yang seperti itu kenapa karena yang pertama tadi gak bisa lagi dihindari Sayyidina Ali bin Abi Talib itu terkenal dengan doanya adalah karamallahu wajah semoga Allah memuliakan wajahnya karena Sayyidina Ali adalah termasuk yang sangat pemalu dari melihat aurat jangankan aurat orang lain auratnya sendiri saja kalau terlihat dia malu makanya beliau sampaikan di dalam kitab ini juga beliau sampaikan latang dur fahidal meyiti walal hai jangan kamu pernah melihat pahanya orang yang mati dan orang yang hidup orang yang mati saja gak boleh dilihatnya apalagi orang yang hidup dan itu umum paha baik paha laki-laki maupun paha perempuan tapi kalau paha ayam tidak apa-apa kalau paha ayam bareng kali itu Pak yang paling enak itu sebetulnya kalau ditulis kalau ditulis lebih enak lagi mungkin ada yang malu mau bertanya oh gitu oh gitu oh gitu oh gitu yang sehat belum apa belum tua tidak buat puasa tidak buat puasa tapi baik pilihan sah atau tidak iya yang pertama dulu nanti yang kedua dulu jadi yang pertama orang hamil kemudian ini ada dua macam orang hamil ini tidak puasanya itu ada dua sebab ketika orang hamil ini puasanya itu sebab pertama dengan sebab kedua nanti akan berbeda ini pembahasanya ada di berikutnya tapi gak apa-apa dicuplik dulu ketika ada orang hamil kemudian dia tidak puasa itu karena memang dirinya tidak kuat bukan karena takut janinya rusak atau janinya meninggal tapi karena takut dirinya yang rusak atau dirinya yang tidak kuat atau takut dirinya kalau kuasa nanti jadi lemes lemes kemudian terus dia meninggal kalau ketakutannya seperti itu maka itu hukumnya seperti orang yang sakit jadi kalau yang seperti itu dia cukup membayar dengan kuasa saja tidak usah membayar vidyah akan tetapi kalau tidak kuasanya itu karena takut nanti janinya itu yang tidak kuat kita kuat ibunya kuat tapi takut anaknya lemes yang tadi gerakannya kuat tok tok nendang kanan nendang kiri nendang atas nendang bawah dimana-mana ditendang pas begitu kuasa kok diem gitu gak bergerak-gerak berarti janinya lemes itu kemudian terus berhenti dia kuasa berarti kuasanya itu berhenti karena janin bukan karena dirinya dirinya kuat tapi janinnya yang tidak kuat yang seperti ini ada dua pendapat kalau menurut ibnu abbas menurut ibnu abbas r.a orang yang seperti itu dia cukup membayar kuasanya saja tapi kalau menurut mujahid dia membayar kuasa setelah kuasa yang terbayar baru membayar vidyah tinggal tinggal pilih yang mana gitu kan kedua-duanya ada gitu boleh jadi ketika ibu hamil ini takut kepada dirinya sendiri tidak takut kepada janinya maka dia cukup membayar puasanya saja mengganti dengan puasa di hari yang lain tetapi ketika berhenti puasa tidak jadi puasa itu karena janinya tadi maka ini ada dua pendapat menurut ibnu abbas tetap hukumnya seperti orang yang sakit tadi cukup membayar puasa saja tapi kata imam mujahid itu membayar puasa sangking hati-hatinya ini membayar puasa ditambah dengan membayar vidyah kalau sudah selesai puasa ini dihukumi seperti ini bu seperti ada perempuan yang punya hutang puasa kan perempuan biasanya itu rata-rata punya hutang puasa itu di bulan Ramadan tetapi tidak dibayar pada tahun itu dibayar pada tahun berikutnya umpamanya nih kemarin Ramadan kemarin kita hutang puasa 7 hari sampai sekarang belum kebayar hutang itu sampai akhirnya hutang 7 hari lagi jadi sekarang hutangnya 14 maka nanti selesai Ramadan ini idul fitri atau nanti idul kuadah lupiah baru bayar maka yang 7 tahun lalu itu dibayar dengan puasa selesai dibayar dengan puasa baru bayar vidyah itu bagi yang menunda pembayaran puasa yang lalu tapi Allah masih sangat penyayang tapi kalau ibu bapak hutang di bank sudah jatuh limit seperti itu mungkin jaminannya yang rumah itu rumah diangkat oleh bank tapi Allah gak pernah ngangkat ibu sebagai jaminannya wah udah ini gak bayar-bayar diangkat langsung masukkan dalam kuburan gak ada yang seperti itu gak ada Allah maha pemurah jadi yang 7 pada tahun lalu itu tidak dibayar maka dibayar dengan puasa setelah itu bayar vidyah lalu gimana yang 7 yang sekarang yang puasa ini kita datang bulan 7 hari ya langsung dibayar saja dan tidak perlu bayar vidyah vidyah itu berapa sih vidyah itu satu hari memberi makan orang satu mud satu mud itu berapa satu mud itu menurut timbangan Syekh Wahba Zuhairi dalam kitab Al-Figul Isra wa Adilatu itu 0,6 sekian jadi kalau dibulatkan menjadi satu kilo kira-kira gitu ya kira-kira satu hari satu kilo berarti kalau 30 hari berarti 30 kilo 30 kilo berarti satu karung setengah satu karung setengah kalau kalau berasnya itu adalah bulan naga itu harganya satu karung 280 nah ini bulan naga ini naik turun kemarin 306 sekarang 280 nah jadi begitu untuk perempuan hamil kasusnya ada dua karena takut pada dirinya atau takut kepada janin kalau takut pada dirinya seperti orang sakit takut kepada janin bisa seperti orang sakit bisa seperti orang yang tertunda membayar kuasanya tadi maka harus dibaringi dengan video yang kedua kedua ada sehat belum tua sakit tidak kuasa apakah diwajibkan berkuasa di akhir lain atau melayani oh gitu ya disini salah satu diantara syarat kuasa adalah kotir mampu maka disini nanti mampu ini akan dipraktekan atau diaplikasikan oleh Imam Shiroji pengarang kitab ini itu nanti sayhun kabir sama al-marid orang yang sakit dan orang tua yang sudah tua rentah yuja hidr sauma jadi kalau berkuasa itu bersusah payah yang seperti itu maka orang yang tua rentah dan orang yang sakit tadi itu ketika tidak mampu berkuasa maka dia boleh tidak kuasa tapi dengan syarat dibayar di hari yang lain ini kalau biasa tapi kadang-kadang ada orang yang sakit dan sulit diharapkan secara medis itu sulit sembuhnya maka yang seperti itu cukup untuk membayar vidya atau orang yang sangat tua sudah tua dan sulit sekali diharap kuatnya biasanya kalau semakin tua semakin lemah semakin lemah gitu ya biasanya kan begitu semakin tua semakin semakin lemah belum pernah saya tahu saya tahu semakin tua semakin kuat semakin kuat belum pernah saya tahu seperti itu maka ketika saya pun kabir orang tua yang sangat lemah maka cukup membayar vidyahnya saja lalu bagaimana kalau ternyata setelah membayar vidyah kok sehat kuat ya dibayar dengan puasa jadi untuk menalangi puasanya yang ditinggal tadi pertama dibayar dengan vidyah kalau nanti suatu saat ternyata sehat kuat dibayar lagi dengan puasa itu seperti halnya kalau orang sedang musafir sedang dalam bepergian nah di jalan itu dia pakaiannya kotor semua gak ada punya pakaian yang suci maka sholatlah dengan pakaian yang nah disitu tadi nanti setelah sampai di rumah baru dikotok lagi kenapa itu adalah dihormatil waktu untuk menghormati waktu jadi kalau ada orang tua rentah susah untuk berpuasa dan tidak ada harapan lagi untuk berpuasa maka cukup membayar vidyah tinggal 3 menit lagi 2 menit lagi 2 menit lagi ya silahkan lagi itu waktu musafir kalau kita masih sabun lewat dari musafir masih boleh sebelum subuh kemudian kalau sudah pergi bangun tidur pasusnya yang bergerak bangun langsung subuh yang coba ulang pertanyaannya mas jadi insaf mengubahkan 10 menit lagi subuh terus masih bisa minum tidak masih bisa minum tidak agaknya gosok gigi tidak apa-apa masih masuk pada sunnah kalau kita mau berhudu tetapi kalau sudah lewat tengah hari itu ulang sepakat itu sudah makruh jadi sebelum matahari pas masuk waktu duhur itu sebelumnya dari pagi sampai masuk waktu duhur itu masih sunnah tetapi kalau sudah duhur lewat itu sudah makruh hukumnya itu kalau besok gigi lalu insak insak itu artinya menahan menahan di situ supaya hati-hati jangan sampai nanti kelewat masuk waktu subuh oleh karena itu kalau sudah insak itu sebetulnya masih boleh makan sampai azan subuh maka ada riwayat kalau ada makanan di tangan kemudian azan sedang dikomandangkan maka habiskan makanan itu sampai makanan itu habis di di tangan ini maksudnya adalah azannya bilal bin robah bukan azannya abdullah bin ummi maktum karena rasulullah itu punya muazzin dua satu namanya bilal yang satu namanya ummu maktum abdullah bin ummi maktum bilal itu azannya adalah kurang lebih 10 menit sebelum subuh dan abdullah bin ummi maktum itu azannya pas azan subuh nah yang dimaksud hadis ini adalah ketika bilal sedang azan maka masih boleh menghabiskan makanan tapi kalau abdullah bin ummi mahtum itu azan mau gak mau harus tetap walaupun masih ada di tangan kenapa karena puasa itu adalah min tuluh il fajri ila huru bisyamsi mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari mulai dari subuh sampai maghrib kalau lewat dari fajar subuh masih makan kuasanya batal jadi kalau ada orang yang memfatwakan kalau azan subuh makanan masih ada di tangan azan belum selesai habiskan itu fatwa yang membatalkan orang kuasa itu gak usah diikuti yang seperti itu kenapa karena yang dimaksud dari hadis itu adalah bukan azan subuh tapi azan insak walaupun ada orang yang tidak percaya dengan insak tetapi nyatanya Rasulullah itu pernah melakukan seperti itu kenapa melakukan seperti itu itu berapa jaraknya jaraknya disebutkan kurang lebih sekitar 50 ayat dibaca normal setelah diukur dengan apa namanya jam 50 ayat itu ya kurang lebih 10 menit maka kita biasanya rata-rata memasang insak itu adalah 10 menit sebelum masuk waktu subuh sekarang waktu subuh kan lewat 54 ya 54 maka insaknya adalah 44 jam 4 lewat 44 bapak ingin minum masih boleh itu masih boleh tapi sebaiknya sudah ditahan kenapa karena imsak itu artinya menahan diri dari makan itu supaya kuasa kita ini nanti tidak terjerumus pada batal karena masuk pada waktu subuh dikhawatirkan seperti itu jadi ketika masih imsak bapak masih boleh makan bapak masih boleh gosok gigi kalau gosok gigi sampai hari ini pun jam sekarang boleh gosok gigi tidak batal dengan syarat habis gosok gigi dikeluarkan jangan ditelen kalau ditelen tetap batal gitu kan odol itu rasanya kan manis-manis gitu nah itu untuk apa biar nggak lihat orang ditelen kan nggak orang nggak tahu itu lah makanya kejujurannya orang kuasa itu disitu orang kuasa itu adalah orang yang paling jujur kenapa karena yang tahu itu batal atau tidak cuma kita dan Allah orang lain nggak tahu tapi kalau sholat tahu sholat kita batal itu tahu umpamanya kentucut orang dengar tahu batal itu sholatnya tapi orang kuasanya batal atau nggak batal itu orang nggak tahu kenapa karena ada sesuatu yang tersembunyi karena kuasa itu berangkatnya dari hati tersembunyi itu apa umpamanya kumur-kumur kan boleh kumur-kumur itu kalau pagi kita kumur-kumur wudhu itu subuh itu sunnah kumur-kumur itu tapi nanti setelah tengah hari itu menjadi makro bukan haram tapi makro nah pada saat kumur-kumur itu masuk sedikit kan orang nggak tahu yang tahu hanya dirinya sendiri berbeda ya kalau masuk dengan sengaja dan masuk tidak sengaja kalau masuk sengaja itu batal tapi kalau masuk tidak sengaja itu tidak batal umpamanya tiba-tiba bapak kepleset atau ibu kepleset ke kolam karena kaget air kolam itu masuk ke hidung nah itu nggak batal itu seperti itu itu namanya tidak sengaja makanya gini orang Arab makan nasi nggak batal tapi orang Indonesia makan nasi batal nanti pertanyaan lu kok begitu nasi bahasa Arab itu artinya orang Arab makan karena lupa nggak batal kuasa kalau Indonesia nasi yang kita makan itulah ya jelas batal jadi seperti itu barangkali itu saja dulu mari kita sama-sama memohon kepada Allah subhanahuwata'ala mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini menjadi keperlekahan buat kita dan bisa menjadi bekal di dalam kepada kita a'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbin Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad wa salim wa radiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah Jumain Allahumma gfirlana dunubana wal walidaina wa ala Ali Muhammad wa ala Ali ala Ali Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh